Intro Warga lanjut usia menjadi salah satu prioritas awal program vaksinasi yang digelar oleh negara. Termasuk Suratno, warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tetapi Suratno enggan jalani vaksinasi. Lurah Pasar Minggu, Gita Puspita Sari, berusaha membujuk agar pria berusia 67 tahun ini bersedia untuk divaksin. Satu saya adalah kalau Bapak punya kendala, lebih baik kita edukasi, kita diskusikan bersama daripada nanti ke depannya terkena saksi-saksi terkait penolakan vaksin. Apa kau bersama-sama orang lain? Suratno menjadi potret. Program vaksinasi corona yang digagas negara masih mengalami batu sandungan dalam pelaksanaannya. Ia menjadi satu dari 2.606 warga lansia di Kelurahan Pasar Minggu yang masuk dalam daftar penerima vaksin. Hingga kini masih ada sekitar 900 warga yang belum divaksin dengan berbagai macam alasan. Dari alasan yang masuk itu, yang tidak mau ini, alasannya kadang-kadang terdengar menurut kita sepele gitu ya, tapi menurut mereka itu menjadi hambatan. Seperti contoh, takut disuntik, merasa punya penyakit, gula, atau selama ini tidak pernah keluar rumah dan sebagainya. Enggan untuk divaksin. Data Kementerian Kesehatan mencatat, per 11 April 2021, jumlah lansia yang mengikuti vaksinasi tahap pertama baru menyentuh 2 juta orang. Dari total jumlah lansia sekitar 21 juta orang lebih, atau hanya sekitar 9 persen. Begitupun dengan vaksinasi tahap 2, yang hingga kini baru diikuti oleh 500 ribu lebih orang, atau sekitar 2 persen. Jumlah warga lansia penerima vaksin masih jauh dari target sasaran. Lalu, apa kata negara? Kita harus mengakselerasi, termasuk tadi bagaimana mengejar catupan vaksinasi pada lansia yang hanya 2 persen. Jadi jangan sampai nanti vaksinnya tersedia, tapi kemudian sasaran yang akses kepada layanan vaksinasi itu masih sangat terbatas. Dan ini artinya, terutama kalau kita lihat pada lansia ya. Demi mempercepat target vaksinasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN menginisiasi program vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong adalah program vaksin yang dibeli oleh perusahaan yang diberikan secara gratis bagi karyawan, termasuk keluarga karyawan di perusahaan tersebut. Negara telah memberikan izin vaksin gotong royong melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Peraturan ini memuat tata cara pelaksanaan program vaksinasi gotong royong. Terkait biaya, sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Penyaluran vaksinasi gotong royong akan dilakukan oleh PT Bio Farma. Distribusinya hanya untuk pelayanan kesehatan milik swasta yang sudah memenuhi persyaratan. Nantinya vaksinasi dilaksanakan di vaskas milik masyarakat atau swasta. Besaran tarif maksimal pelayanan vaksinasi gotong royong juga akan ditetapkan. Hingga saat ini sudah ada sampai dengan, ini kita sudah tutup tahap 2 ya, sampai dengan tahap 2 itu sudah ada 17.387 perusahaan. Pesertanya sudah 8 juta, 8,6 juta. Jadi mulai dari, ini kan semua yang berbadan hukum dan bandar usaha itu bisa ikut ya. Lalu, kapan negara akan mulai vaksinasi gotong royong? Terkait dengan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini kan sudah bisa mulai. Hanya saja sekarang harus dipastikan terkait ketersediaan vaksin tersebut dan berapa harga vaksin yang akan dibeli ya. Kemudian harus menggunakan sistem pelayanan vaksinasi yang sama, yaitu sistem satu data vaksinasi COVID-19. Bukan tanpa masalah, banyak pihak menilai vaksinasi gotong royong rentan disalahgunakan. Misalnya, diperjualbelikan secara bebas kepada siapa saja. Saya rasa tidak ada niatan untuk perusahaan mau mengkomersialikan jual-beli. Karena kan berdasarkan alokasi peserta dan pesertanya juga diverifikasi gitu. Jadi nggak segampang itu bisa jual-beli vaksin. Kita harus melakukan mitigasi ya untuk pelaksanaan-pelaksanaan daripada vaksinasi gotong royong yang mungkin ada sedikit celah-celah yang supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan vaksinasi ini. Program vaksinasi dinilai mampu memberikan harapan agar kita bisa bergegas keluar dari pandemi COVID-19. Sayangnya, tiga bulan sejak diluncurkan pada Januari 2021, terjadi perubahan perilaku warga terhadap kepatuhan protokol kesehatan. Tiberkas Kompas memantau langsung bagaimana penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat di kawasan Jakarta Pusat. Saudara, saat ini saya berada di stasiun Gunung Bia, salah satu stasiun yang terlame di Jakarta. Walaupun saat ini kondisinya tidak seperti sebelum pandemi, tetapi masih terjadi lalu lintas masyarakat yang ingin berpergian di stasiun ini. Dan saat ini saya akan mengecek bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan hingga saat ini. Hasil pantauan kami, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat bervariasi. Banyak yang taat penggunaan masker hingga menjaga jarak. Meski masih juga kami temukan, ada warga yang abai protokol kesehatan. Mas, kau nggak pakai maskernya? Bukan, Mas. Hah? Iya. Dipakai nggak? Ada maskernya nggak? Ada. Ini mau di... Menurut Mas, penting nggak masker sebenarnya? Penting, Mas. Kenapa? Kurang agak bebas. Penting tapi ya? Iya, penting. Mas, kau nggak dipakai maskernya? Nggak dipakai maskernya? Ada maskernya. Ada maskernya? Menurut Mas, penting nggak masker itu? Penting. Kenapa? Ya, biar kita nggak terseksi aja. Nggak, kalau nggak ada saya bagi. Oh, kalau nggak ada. Kalau nggak itu nggak apa-apa. Oh, boleh. Tapi harus pakai, Mas ya? Iya, harus pakai. Lupa atau gimana tadi? Lupa atau? Lupa, ini kan disini. Terus, bawa. Oh, iya. Disiplin diri adalah kunci menjalani dan keluar dari pandemi. Bukan lagi soal tak nyaman menggunakan masker dan cairan pencuci tangan. Namun, taat prokes bisa menyelamatkan diri kita semua. Kendor atau tidak itu memang potensi itu selalu ada selama pandemi ini. Kenapa? Karena pandeminya panjang kan. Jadi, untuk menjadi disiplin setiap saat itu tantangan besar. Karena waktunya lama sekali. Karena menggunakan masker itu kan memang nggak enak ya. Kalau mereka kembali tidak disiplin, pasti akan naik lagi kasusnya. Dan setiap kali naik kasus, korbannya ada, itu adalah nyawa. Itu yang harus selalu diingat oleh masyarakat kita, harus saling. Terima kasih telah menonton!